Aku mau pakai penelitian kuantitatif, di dalamnya ada apa aja ya Aku baca-baca artikel kok kayak banyak gitu jenis penelitian kuantitatif Tenang, sini-sini, aku kasih tau, dengerin baik-baik Selamat belajar metodologi penelitian Sebelumnya kamu udah tau belum kalo misalnya kuantitatif dan kualitatif itu pendekatannya Terus metode penelitiannya gimana? Gini-gini, metode penelitian dalam kuantitatif itu ada dua Yaitu ada asosiatif atau survei dan juga ada komparatif atau eksperimen Bedanya gimana sih? Dengerin baik-baik Metode penelitian asosiatif atau survei dari kedengerannya aja nih survei Udah kebayang ya kalo bentuknya itu pertanyaan Nah yang dilakuin dalam metode penelitian asosiatif atau survei ini Pastinya membuat daftar pertanyaan yang harus diajukan langsung kepada responden Gak boleh tuh kalo diwakilin buat ngejawabnya Sedangkan pada metode penelitian eksperimen atau komparatif Kegiatannya itu menyusun perlakuan variabelnya Udah terjadi atau belum, alamiah atau buatan Kalo udah terjadi kan kita sebagai peneliti gak bisa menggabung-gugat gitu kan Gak bisa mengubah takdir, kalo itu berarti alamiah Tapi kalo belum terjadi itu bisa dikasih treatment Atau diatur-atur perlakuan dari variabelnya Contohnya gini, variabelnya tingkat pendidikan orang tua Kita kan gak bisa ngubah tingkat pendidikan orang tua seseorang Masa orang tua ini tolong dong kuliah S2 lagi biar kita bisa teliti? Kan gak boleh dong, nah hal-hal kayak gitu Maksudnya berarti perlakuan yang alamiah Terus contoh dari perlakuan yang bisa kita atur-atur atau perlakuan buatan Itu misalnya penggunaan media pembelajaran Kelas pertama dan kelas kedua Kelas yang pertama adalah kelas eksperimen Itu dikasih misalnya media pembelajaran video Dan yang kelas kedua dikasih media pembelajaran presentasi Nah itu adalah hal-hal yang bisa diatur oleh peneliti Perbedaan lainnya pada metode survei antar variabelnya itu saling berhubungan atau sebab akibat Biasanya judulnya itu hubungan antara X dengan Y Hubungan antara kamu dengan dia Sedangkan pada metode eksperimen lebih fokus pada membandingkan hasil dari proses perlakuan yang udah dilakuin Kerangka teoretik dari kedua metode tersebut juga beda Kalau metode survei dia menegaskan bahwa variable terikat dan variable bebasnya itu ada hubungan nih Tapi kalau pada metode eksperimen menegaskan adanya variable perlakuan yang bisa ditentukan tipenya dan berasal dari jenis yang sama Perbedaan selanjutnya pada metode survei keterkaitan antar variabelnya itu punya arah Sebaliknya pada metode eksperimen dia gak punya arah kayak di metode survei Tapi adanya itu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan sebuah variable Beda ya